Halo sahabat youtube jumpa lagi di video ala dapur kita di video kali ini ala dapur kita mau membuat bubur sum sum ini dia bahan-bahannya ada 100 gram tepung beras kemudian ada 250 gram air santan kelapa lalu disini ada 1 sendok tepung tapioca yang sudah saya larutkan dengan air dan disini ada 50 gram gula merah dan 2 lembar daun pandang oke langsung saja kita ke cara-cara pembuatannya ikuti terus video kita ya larutkan tepung beras dengan 250 gram air santan kelapa kita aduk-aduk hingga tepung berasnya menyatu dengan air santan kelapanya jangan lupa kita tambahkan garam secukupnya kita aduk-aduk kalau tepung berasnya sudah larut lalu kita masak kita memakai api kompor rapi kecil sambil terus diaduk supaya bubur sum-sumnya tidak gosong jangan lupa jangan lupa tambahkan 1 lembar daun pandang dan kita aduk-aduk lagi oke bubur sum-sumnya sudah jadi sudah kental lalu kita matikan api kompor langkah yang kedua kita masak gula merah dengan 1 gelas air jangan lupa tambahkan daun pandan 1 lembar kita masak hingga gula merahnya larut sambil terus diaduk lalu air gula sudah mendidih jangan lupa tambahkan larutan air tepung tapioca kita aduk-aduk kita aduk-aduk lagi taraaa bubur sum-sum ala dapur kita sudah jadi jangan lupa like komen dan subscribe thank you for watching bye bye